Hai Sobat Batu Alang, kali ini seperti biasa saya akan membahas mengenai tempat wisata yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan, yang mana Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar beserta kota lainnya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan biasanya terkenal dengan keindahan lautnya. Kota ini juga dijuluki sebagai kota para pelaut, juga mempunyai ikon wisata yang sangat terkenal yaitu Pantai Losari dengan keindahan pemandangannya. Tidak hanya itu, Sulawesi Selatan mempunyai keindahan surga yang tersembunyi yang perlu dieksplor tentang keindahan alamnya yang memukau. Siapa yang tidak mengenal pulau yang terkenal ini? Sebuah pulau yang menyimpan banyak gugusan hamparan keindahan panorama serta kekayaan lautnya. Sangat menyenangkan apabila kita bisa menikmati dan memberikan kesempatan untuk bisa merasakan pemandangan di pulau ini. Pemandangannya yang masih sangat alami dan hamparan kehijauan pepohonan, gunung, dan tebing-tebing yang indah ini membuat kita tabjub. Begitu pulau wisata pantai yang ada di sekitar pulau Sulawesi Selatan yang begitu menarik dan apa adanya. Inilah lima tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang perlu Sobat Petualang kunjungi ketika liburan. Yang pertama, Pantai Pak Badila. Pantai ini berada di Kepulauan Selayar, tepatnya di Dusun Jeknekiki, Desa Bunggaya, Kecamatan Buntomanteni, Kabupaten Selayar, dan sekitar 5 km dari Pelabuhan Pamatata, atau 45 km dari Kota Benteng Selayar. Pantai ini memiliki segudang keindahan di pantainya yang selalu ramai dengan para pengunjung. Tidak hanya warga sekitar yang berdatangan, namun banyak wisatawan lokal maupun asing juga sering hadir di tempat ini untuk menikmati pesona keindahannya. Keindahan yang ditawarkan oleh pantai ini tidak akan membuat kita menyesal karena mengunjunginya. Keindahan wisatannya yang terlihat mempesona, walaupun letaknya cukup jauh, namun akan terasa setimpal dengan keindahan yang akan kita dapat dari pantai ini. Sifatnya yang masih alami inilah yang mampu menyedot para wisatawan untuk tertarik datang ke tempat wisata pantai ini. Yang kedua, Pantai Lemu Salah satu destinasi wisata di pantai yang ada di Sulawesi Selatan adalah Pantai Lemu. Pantai ini terletak di daerah Wotu, Kabupaten Luhu Timur, Sulawesi Selatan. Pantai Lemu menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk sekedar bersantai menikmati keindahan laut dan di pantai ini kita bisa dimanjakan. Kita bisa mereleksasikan tubuh dan pikiran kita saat berada di tempat ini dengan ketenangan, keindahan panorama, serta deburan ombak yang indah. Di pantai ini juga terdapat pelabuhan yang sangat panjang yang terbuat dari kayu. Selain itu, pengunjung bisa menyewa perahu para nelayan yang mana memang sudah khusus digunakan untuk berkeliling melihat terumbu karang. Selain itu, pengunjung bisa menikmati lembutnya pasir putih. Yang ketiga, Pantai Tanjung Bira Pantai Tanjung Bira terletak sekitar 210 km dari kota Makassar. Tepatnya terletak di Kabupaten Bulukumba dengan keindahan pantainya. Di pantai Tanjung Bira, kita akan disugui pemandangan dua pulau yang memiliki keindahannya tersendiri. Selain itu, pasir putih lembut dan batu karangnya yang indah. Tanjung Bira menjadi prima dona baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan Pantai Bira ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Terlebih lagi, sudah banyak fasilitas yang dibangun di pantai ini. Misalnya, seperti tempat parkir, restoran, penginapan, hotel, villa, dan masih banyak lagi. Serta, banyaknya fasilitas permainan yang membuat asik ketika kita berkunjung. Yang keempat, Pantai Selayar Pantai Selayar merupakan surga bahari bagi pulau Sulawesi Selatan. Pantai ini bagian pantai barat dan utara adalah berupa bebatuan yang cadas dan terjal. Sementara, Pantai Timur dan bagian pantai selatan merupakan pantai landai dan berupa area hutan produksi serta perkebunan rakyat. Kekhasan, pulau ini antara lain menyimpan berbagai macam fauna endemik dan menarik seperti tersius, tersir, dan hewan ini memiliki keunikan. Pantai Selayar sendiri memiliki pasir putih dan air yang jernih, serta memiliki pantai yang sangat bersih. Yang kelima, Pantai Panrang Luhu Memiliki lokasi di daerah Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Pantai Panrang Luhu memiliki alam pantai yang terlihat lebih natural. Dengan hamparan pasir putih yang merupakan karakteristik sebagai besar pantai di Bulukumba, Banyaknya pohon kelapa yang berjajar rapi di pantai ini semakin membuat angin sepoi-sepoi yang menenangkan pengunjung. Kawasan ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas berupa villa dan gazebo yang dikelola oleh penduduk atau warga yang ada di sekitar. Meskipun pantai ini sering didatangi oleh para wisatawan, namun pantai ini masih selalu terjaga kealamiannya. Di sini juga, Sobat Petualang bisa menyewa perahu yang dikelola oleh warga sekitar untuk menikmati keindahan air birunya, serta terumbu karang yang masih alami. Nah, itulah 5 destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki beragam keindahan serta eksotisme tersendiri. Dari 5 destinasi wisata tersebut, Sobat Petualang manakah yang ingin Sobat kunjungi ketika liburan? Terima kasih telah menonton!